Illa an haza mufidun fi haqiman Karnal bukhlu aglaba alaihi Karnal bukhlu aglaba alaihi Min hubbil jahi wariai Fibdulil agwa bil at'afi Akan tetapi cara penyakit diadu dengan penyakit Itu riak diadu dengan bakhil Itu bisa efektif, bisa berfaedah Itu untuk orang yang memang pelitnya itu Lebih menonjol di dalam hatinya Daripada ingin popularitas Ingin jabatan, ingin terkenal Lebih parah, lebih parah bakhilnya Sehingga yang lebih kuat Diganti dengan yang lebih lemah Yang lebih lemah itu adalah ingin popularitas Ingin jadi pejabat Itu di bawah Apa itu Gelorannya di hati Keinginannya di hati Masih lebih di bawah Di bawah pelitnya itu Jadi yang lebih kuat Diganti dengan yang lebih lemah Faingkanal jahu mahbuban indahu kalmali Fala fa'idatafihi Fa'innahu Ya'gala'u min illatin Wa'idatafihi Nah jadi apabila Apabila Hub ad-jah itu mahbuban indahu kalmal Jadi orang wibawa Jadi orang terkenal Kalau jadi Jadi pejabat Wibawa itu disukai juga Sama dengan uang Maka tidak ada Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Pelitnya itu Diserang Apa Diadu dengan 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 hubul jah Dengan nama baik Dengan ingin nama harum Sehingga dia Mudah mengeluarkan harta Itu tidak ada gunanya Kalau sama Sama Pingin seperti itu Sebab apa Sebab dia Mencabut diri Dari satu penyakit Tetapi di penyakit yang lain Dia menambah Sama dengan penyakit Yang dia cabut itu Illa'anna alamata zalika Allah Yathgula alayhi Al-Badru Li'ajliriya'i Fa'li zalika Yathbayanu anna ria'a Aghlab alayhi Akan tetapi Tanda-tanda Ada tanda-tandanya Bahwa Yang satu Lebih parah Daripada yang Satu Yang lainnya Lebih lemah Itu tanda-tandanya Ialah Ketika dia Berat Berat mengeluarkan uang Karena ingin Ingin popularitas itu Ingin pamrih itu Masih keberatan Berarti Bakirnya Lebih parah Daripada Daripada pamrihnya Maka dengan demikian Tanda seperti itu Maka menjadi jelas Bahwa Bahwa ria' Ria' Adalah Lebih Lebih Menonjol Lebih Menonjol Daripada Pada orang ini Daripada Daripada Bakirnya itu Apabila Mengeluarkan uang Itu terasa berat Terasa berat Walaupun Ma'aria Walaupun Ada pamrih Walaupun Ingin Harum Namanya Itu masih berat Mengeluarkan uang Maka Maka harus Dikeluarkan uang itu Sebab Saya perasaan seperti itu Itu menunjukkan Bahwa Bahwa penyakit Bakirnya itu Lebih parah Lebih Lebih dominan Di hatinya Daripada Penyakit Penyakit Ingin popularitas itu Penyakit pamrih Misal Dab'i Hadi Sifat Ba'di Ha Biba'din Ma'yakulu Inna Al-Mayitai Tastahilu Jami'u Ajzaihi Dudan Suma Yakulu Ba'du Didani Al-Ba'da Hatta Yaqilla Adaduha Suma Yakulu Ba'du Ba'dan Hatta Terjia Ila Senatayini Gawiyyatayini Azimatayini Suma La Tazalani Tagadilani Ata Ata Apa dia Tata Gotalani Ila Antagriba Ihdahuma Al-Ukhra Fata Akulu Ha Watas Manu Suma Latazaluh Tabagaw Jai'atan Wahdaha Ila Antamuta Perumpamaannya Perumpama Perumpamaan Memberantas Sifat-sifat Geji Di hati Yang banyak Itu Diberantas Dengan Yang satu Diadu Yang Sifat Geji Yang satunya Dibuat Nyerang Sifat Geji Yang satunya Yang ada Di hati Itu Perumpamaannya Itu Ialah 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 Apa yang Dikatakan Orang-orang Bahwa Bangkai Bangkai Itu Semua Semua Bagian-bagian Tubuh Bangkai Itu Semuanya Menjadi Menjadi Ulat Semua Semua Menjadi Ulat Setelah Bau 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 Menyenget Maka Jadi Ulat Semuanya Dari Kaki Sampai Kepala Kemudian Ulat Yang Beribu Ulat Di tubuh Bangkai Ini Saling Makan Satu Yang Lain Saling Makan Sehingga Jumlahnya Menjadi Sedikit Dari Ribuan Hingga Menjadi Ratusan Cuma Terus Antara Ulat Dengan Teman Sesama Teman Ulat Itu Saling Makan Saling Menyerang Sesama Ulat Itu Sampai Pada Akhirnya Tersisah Hanya Dua Ulat Yang Kuat Yang Besar Kemudian Dua Ulat Ini Terus Berperang Saling Mau Memangsa Satu Dengan Lain Saling Memangsa Sampai Yang Salah Satunya Mengalahkan Satunya Hanya Tinggal Satu Tinggal Satu Ulat Yang Ini Yang Menjadi Gemuk Karena Memakan Ulat Satunya Gemuk Kemudian Dia Menang Tapi Setelah Menang Itu Dia Lapar Tidak Ada Yang Akan Dia Makan Lagi Kemudian Dia Mati Sehingga Bangkai Itu Setelah Beberapa Minggu Sudah Tidak Tidak Bau Lagi Fakat Sama Dengan Bangkai Ulat Ulat Di Bangkai Itu Ialah Sifat Sifat Hati Yang Keji Keji Itu Antara Satu Sifat Keji Di Hati Bisa Dikerahkan Untuk Diberi Kekuasaan Menyerang Sifat Satunya Hatta Yagda Ma'aha Sehingga Sehingga Bisa Menyerang Bisa Menggempur Yang Satunya Jadi Sifat Hati Yang Lemah Itu Akan Menjadi Makanan Akan Menjadi Mangsa Sifat Yang Lain Sampai Tidak Ada Yang Tersisa Dari Sifat Sifat Hati Yang Keji Itu Kecuali Tinggal Satu Kemudian Kemudian Perhatian Perhatian Kita Fokus Fokus Untuk Menghapus Satu Yang Tinggal Satu Itu Waizah Batihah Dan Menghancur Burkan Satu Itu Bimbil Mujahadah Dengan Menyerang Nafsu Apa Caranya Menyerang Nafsu Yaitu Mal Ulkuti Anha Yaitu Dengan Dengan Menghindarkan Makanan Dari Dari Sifat Itu Sehingga Menjadi Kurus Menjadi Lemah Karena Tidak Makan Menghindarkan Makanan Menghindarkan Makanan Pokok Daripada Sifat Sifat Keji Di Hati Itu Iyalah Dengan Cara Harus Tidak Melaksanakan Tidak Mengamalkan Tidak Melaksanakan Tuntutan Tuntutan Sifat Keji Tersebut Misalnya Ingin 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 Pamri Dia pulang Saja Tidur Di rumah Ingin Ingin Pelit Maka Keluarkan Saja Uang Itu Begitu Lemah Dan Mati Seperti Sifat Bakhil Itu Seperti Sifat Bakhil Sebab Perlit Itu Menuntut Untuk Uang Itu Ditahan Tidak Dikeluarkan Pelit Pelit Itu Akan Mati Dan Mengeluarkan Harta Itu Menjadi Enteng Menjadi Menjadi Pembawaan Tidak Tidak Berat Lagi Dan Lalah Mengularkan Uang Itu Sudah Sudah Tidak Lalah Fa Inna Ilajal Buhli Wallah Alam